Pertusan warga mengantre untuk mendapatkan stimulus ekonomi UMKM di kantor Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat mengantre, warga abai protokol kesehatan, tidak menjaga jarak fisik. Selain berdesakan, sebagian warga tidak memakai masker saat mengantre. Namun meski abai terhadap protokol kesehatan, petugas Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi seolah membiarkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan warga. Terlalu ditakuti pun, kan dibilang kalau terlalu paket imun kita bisa mendorong, akhirnya ketanggungan kita juga jatuh sakit. Makanya sudah yakin saja datangnya semua dari Allah, bikin pun nanti Allah yang menentukan. Terkait kerumunan warga ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi saat dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat. Bantuan dari pemerintah ini disalurkan bagi pelaku UMKM agar usaha yang mereka geluti bisa bertahan. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sudah seharusnya selain memikirkan keberlangsungan usaha, para pelaku UMKM juga harus memperhatikan kesehatan, yakni dengan selalu menjalankan protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19.